Pohon kering ini di depan-depan rumah ini katanya yang saya tahu itu ya Pak ya Ini katanya pohon pembawa sial ini Katanya seperti itu Sebenarnya kalau pohon ini bukan pohon pembawa sial Tapi karena pohon kering ini, tanaman kering ini sudah menjadi kebiasaan Karena bahwa tanaman ini ditanam di atas kuburan Oh itu ya Sebelum lanjut nonton video ini Lihat tombol subscribe kalian Kalau masih merah silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang Jangan lupa subscribe-nya gratis Gratis Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ditemenin sama pengaman lingkungan Di sini kita lihat berapa dikatakan pohon kuning Karena ini memang pohonnya batangnya secara kasat mata kita lihat yaitu bentuknya kuning Ini salah satu tanaman yang bisa ditanam di halaman rumah di pekarangan rumah Bisa juga kita lihat beberapa di daerah itu banyak sekali pohon bambu kuning ini Banyak sekali manfaatnya bambu kuning ini salah satunya untuk bisa jadi pagar bisa menjadi obat Karena memang bambu ini banyak sekali manfaatnya untuk kita semua Itu kalau bambu kuning itu berbeda dengan bambu yang biasa itu ya Ya beda dengan bambu biasa Ini benar sekali Bisa kita lihat Jadi Kalau itu ada Ya Nah ada transisnya Ya Nah ini nanti di sini ada rebungnya Oh ini rebungnya Wah rebungnya bagus banget nih Lihat warnanya tuh Warnanya bagus banget ya Nah itu yang kecil dia ada rebungnya Nah rebungnya ini yang bisa kita konsumsi Oh bisa dikonsumsi ya Walaupun bambu kuning ini bisa dikonsumsi juga ya Bisa dikonsumsi Itu dari sisi yang biasa kita ketahui ya Kalau katanya nih Kalau menurut Bapak sebagai pengamat lingkungan Apakah pohon bambu kuning ini benar itu ada sisi mistisnya Banyak Jadi Bambu kuning ini Kalau dilihat sisi mistisnya Bisa untuk penangkal Oh penangkal Bisa untuk penangkal Di situ Apabila ada Hal yang negatif Ini kalau kita tanam bambu kuning jadi positif Oh jadi positif Aura negatif bisa jadi Aura yang positif Aura yang positif Jadi ditangkal sama bambu kuning itu ya Ditangkal bambu kuning bukan salah satu Lebih sekali bambu kuning itu Tapi kalau daunnya itu sama sama bambu biasa ya Sama Kalau setiap kasat mata sama Tapi kegunaan-kegunaannya Setiap bambu itu berbeda-beda Berbeda-beda Banyak sekali macam bambu Oh banyak kan Ini salah satunya disini adalah bambu Kalau bambu yang biasa itu boleh gak ditanam depan rumah Pak Boleh juga Tapi akan mengganggu Karena bambu biasa itu Batang selain besar tinggi Besar dan itu Aura bambu biasa itu Tidak baik untuk Negatif ya Negatif kalau ditanam depan rumah Lagipula kalau aura negatif Bikin lokasi lingkungan rumah kita jadi kotor ya Tapi bisa juga taruh di halaman belakang yang luas Hasil daripada bambu itu bisa kita jual Oh iya Tapi syaratnya Halamannya harus luas Dan di belakang rumah ya Itu kalau katanya sih Pohon bambu yang biasa itu Pembawa sial Penyebabnya sial itu apa sih kok Bisa dibilang pembawa sial Ya karena gimana tidak dibilang Itu aura negatif Atau pembawa sial Kalau bambu itu ditanam depan rumah Karena itu Pohonnya besar Iya Secara otomatis kan banyak Daun-daun yang berjatuhan jadi kotor Jadi kotor ya Kalau depan rumah kotor Sedangkan Jangankan manusia Malaikat aja mau deket gak mau Gak mau deh Kalau di rumah yang lingkungannya kotor Kecuali malaikat penjabut nyawa ya Ah gitu Itu sebenarnya dibilang sial Kalau bambunya gak sial Tapi ciptaannya aja yang salah Tarok Oh seperti itu ya Jadi kalau namanya tanaman itu Semuanya itu sebetulnya Bagus semua Bagus bermanfaat semua ya Semua ciptaan Allah itu Bermanfaat semuanya Kadang manusianya sendiri Salah penempatannya Salah penempatannya saja Kita kemana lagi pak Bisa kita lihat lagi Bisa di sana 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.